Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya menanggapi dari pertanyaan teman-teman di grup mengenai subnetting kelas C dan B terutama untuk subnetting kelas B dengan nilai CIDR atau prefixnya kelas C ya banyak yang masih bingung untuk itu kali ini saya akan membahas khusus untuk subnetting dengan menentukan jumlah subnet rentang IP jumlah host blog subnet IP network dan IP broadcast sebagai patokan untuk kelas C kita fokus pada octet keempat saja sedangkan kelas B kita fokus pada octet ketiga dan keempat langsung saja kita berikan satu contoh IP address kelas C dengan CIDR kelas C disini saya berikan contoh 192.168.1.50 dengan nilai CIDR atau prefix slash 27 pertama kita hitung jumlah subnetnya sebelumnya kita jadikan dulu slash 27 itu sebagai bilangan binar maka didapat angka binar sebagai berikut dan untuk kelas C kita sekali lagi fokus pada octet keempat disini sudah saya tandai dengan warna merah rumusnya yaitu 2 pangkat X dimana X adalah jumlah angka 1 pada octet keempat jadi pada octet keempat ini angka 1 ada 3 buah maka ketemu 2 pangkat 3 nilai 2 pangkat 3 yaitu ada 6 subnet jadi cukup mudah untuk mengetahui jumlah subnet pada sebuah prefix atau CIDR berikutnya untuk mencari rentang IP caranya masih sama kita jadikan kebilangan binar kita fokus pada octet keempat kemudian perbedaannya dengan cara mencari jumlah subnet yaitu disini kita fokus pada angka 0 nya kalau tadi kita fokus pada angka 1 sekarang kita fokus pada angka 0 rumusnya 2 pangkat Y dimana Y adalah jumlah angka 0 pada octet keempat maka 2 pangkat 5 sama dengan 32 IP cukup mudah ya kita lanjut saja mencari jumlah host mencari jumlah host kita tadi sudah mendapatkan rentang IP dalam mencari jumlah host kita tinggal pakai rumus 2 pangkat Y min 2 dimana Y adalah jumlah angka 0 pada octet keempat sama seperti tadi saat kita mencari rentang IP kemudian tinggal dikurangkan dengan angka 2 dimana angka 2 ini yaitu IP broadcast dan IP network berarti 2 pangkat 5 32 IP dikurangi dengan angka 2 sama dengan 30 IP host jadi untuk diingat saja bahwa untuk mencari rentang IP itu 2 pangkat Y dan jumlah host dengan 2 pangkat Y min 2 selanjutnya kita mencari blok subnet caranya masih sama kita jadikan bilangan binar kita fokus pada octet yang keempat kemudian pada octet keempat angka 111 00 00 kita ubah ke bilangan desimal disini kita langsung jadikan ke bilangan desimal maka ketemu angka 224 tinggal 256 kita kurangkan dengan bilangan desimal yang sudah kita cari tadi yaitu 224 maka ketemu 32 blok nah dari mana angka 256 256 256 itu adalah jumlah maksimal IP dalam 1 octet selanjutnya kita mencari IP network dan IP broadcast disini sudah kita dapatkan subnetnya 6 dan blok subnetnya 32 maka kita dapatkan IP awal atau IP network pada masing-masing subnet yaitu angka 0 32 64 96 128 160 nah angka 0 32 64 96 128 160 inilah yang kita jadikan sebagai IP network dari setiap subnetnya maka didapatkan blok yang pertama yaitu 0 sampai 31 32 sampai 63 kemudian sampai subnet yang terakhir yaitu 160 sampai 191 untuk menentukan IP network dan broadcast pada sebuah IP kita bisa lihat disini karena kelas C kita fokus pada target yang terakhir disini 50 50 itu masuknya rentang yang mana berarti 32 sampai 63 maka masuknya disini untuk itu IP network yaitu 192.168.1.32 dan IP broadcast atau IP terakhirnya yaitu 192.168.1.63 oke cukup jelas ya jika ada pertanyaan bisa silahkan komen di kolom komentar atau di grup telegram kita lanjut saja untuk perhitungan yang kelas B untuk kelas B perhitungannya sama hanya saja kita fokus pada octet ketiga dan keempat kalau tadi di kelas C kita hanya fokus di octet yang keempat sekarang kita fokus pada octet ketiga dan keempat jadi untuk menghitung jumlah subnet kita jadikan dulu 18 bilangan binet kemudian masukkan rumusnya 2 pangkat X dimana X adalah jumlah angka 1 pada octet ketiga dan keempat disini sudah saya tandai dengan warna merah angka satunya ada 2 maka 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet oke lanjut saja kemudian kita cari rentang IP masih sama kita jadikan bilangan binet rumusnya juga sama 2 pangkat Y yang perlu diingat adalah kita fokus pada octet ketiga dan keempat disini Y adalah angka 0 pada octet ketiga dan keempat angka 0 di octet ketiga dan keempat disini ada 14 buah maka 2 pangkat 14 sama dengan 16.384 IP oke selanjutnya kita mencari jumlah host seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk menghitung jumlah host tinggal kita pakai rumus rentang IP dikurangi angka 2 angka 2 ini IP network dan IP broadcast maka tadi sudah ketemu 16.384 dikurangi 2 maka IP host 16.382 selanjutnya kita akan mencari blog subnet dari selas 18 kita jadikan bilangan binar kemudian karena untuk mencari blog subnet kita jadikan selas 18 sebagai bilangan binar kemudian kita fokus pada octet ketiga saja yaitu disini 11 00 00 00 kita jadikan ke bilangan desimal maka ketemu angka 192 kemudian 256 kita kurangkan dengan 192 ketemu 64 blog tadi sudah saya jelaskan 256 adalah jumlah maksimal IP dalam satu octet selanjutnya kita sudah dapatkan subnet 4 blog subnet 64 untuk menentukan IP network dan IP podcast seperti pada kelas C kita ketemu angka 0 karena blog subnet 64 kita tambahkan 64 kemudian 64 ditambah 64 128 ditambah 64 192 disini karena subnet 4 berarti kita cukup hitung sampai 192 ketemu blok subnet nya IP awalnya 0 sampai 63 kemudian berikutnya 64 sampai 127 128 sampai 191 dan yang terakhir 192 sampai 255 jadi setiap rentang blok ini jumlah IP nya harus 64 seperti misalkan 0 sampai 63 ini jumlah IP nya berarti 64 67 sampai 127 juga 64 oke dari situ kita lihat di IP nya 172 16 titik 60 titik 75 karena ini kelas B kita fokus kita mulai dari angka 60 ini di octet ketiga maka 60 ini masuk ke rentang yang berapa 0 sampai 63 64 sampai 127 atau yang mana nah sudah jelas ini masuk dalam 0 sampai 63 maka ketemu IP network 172 titik 16 titik 0 titik 0 kemudian broadcast nya 172 16 titik 63 sampai 255 karena ini kelas B maka dari octet terakhir ini selalu bernilai 255 sedangkan sedangkan pada IP network pada akhir octet selalu bernilai 0 jadi yang kita ubah hanya di octet ketiga oke itu tadi penjelasan mengenai subneting dari kelas C dan kelas B nah sekarang bagaimana jika diketahui sebuah IP address kelas B tetapi dengan menggunakan nilai CIDR atau prefix nya kelas C nah disini saya berikan patokan jadi untuk mencari subnet pada kelas B dengan nilai CIDR kelas C kita berpatokan pada pengertian CIDR nya CIDR sendiri yaitu Classless Interdomain Routing apa itu kelas classless secara sederhana dapat diartikan tanpa kelas atau tidak menggunakan kelas jika dikaitkan dengan pengalamatan IP pengalamatan IP classless dapat diartikan jadi pengalamatan IP tanpa mengenal kelas dengan cara menggunakan classless interdomain routing atau CIDR atau juga dapat dikenal dengan istilah panjang prefix format pengalamatannya adalah dengan memberi tanda slash di belakang alamat IP kemudian diikuti dengan variable panjang prefix nya jadi ketika muncul soal dengan IP kelas B kemudian CIDR nya itu untuk kelas C maka teman-teman fokus saja pada panjang prefix nya itu sendiri jadi berapapun IP nya tetap kita fokus pada panjang prefix nya disini slash 25 berarti kita ikut patokannya atau cara mainnya kelas C kita fokus hanya pada oktet yang keempat nah disini kadang banyak yang bingung karena di berbagai sumber juga ada yang menjelaskan cara menghitung subnet kelas B dengan nilai CIDR kelas C itu ada yang dari oktet ketiga dan keempat ada juga yang menghitung hanya di oktet keempat saja untuk itu tadi sudah saya berikan patokannya untuk CIDR itu tidak memandang kelas jadi kita hanya melihat nilai prefix itu sendiri jadi kalau ada yang menjelaskan cara menghitungnya dari oktet ketiga dan keempat mungkin dia masih menggunakan kelas full atau masih memandang kelas IP address saya berikan contoh sebuah IP 172.16.60.75 172 ini adalah kelas B kemudian menggunakan nilai CIDR 25 nilai CIDR untuk kelas C untuk menghitung jumlah subnet nya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya jumlah subnet nya 2 pangkat X X nya angka 1 pada oktet terakhir berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2 kemudian rentang IP nya 2 pangkat Y Y nya ini adalah jumlah angka 0 nya berarti 2 pangkat 7 sama dengan 128 kemudian IP host 2 pangkat 7 min 2 ini IP address dan IP network sorry IP network dan IP broadcast temuk 126 kemudian blok subnet nya 256 dikurangi tadi oktet terakhir yaitu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kita jadikan kebilangan desimal ketemu 128 berarti 256 kurangi 128 ketemu 128 blok subnet dengan jumlah subnet nya yaitu 2 nah maka ketemu dari subnet yang pertama rentangnya 0 sampai 127 dan yang kedua 128 sampai 255 dari sini kita dapatkan IP network nya kita lihat IP nya karena kelas C kita fokus pada oktet keempat yaitu 75 75 ini masuk rentang yang pertama yaitu 0 sampai 127 maka ketemu 172 titik 16 atau 16 titik 60 titik 0 kemudian broadcast nya 172 titik 16 titik 60 titik 127 yaitulah tadi contoh dari menghitung subnet kelas C dan B kemudian subnet kelas B dengan prefek atau CIDR kelas J semoga penjelasan saya dapat membantu teman-teman agar lebih paham mengenai subnetting kelas C dan kelas B silahkan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di grup telegram dan jika teman-teman ingin mengikuti tryout premium dari kami silahkan caranya sebagai berikut demikian video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.